Assalamualaikum, halo sahabat Youtube, jumpa lagi bersama saya Mas Nur. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi tutorial kepada teman-teman penyebab saldo di Google AdSense hilang atau menjadi 0 rupiah. Jadi teman-teman tidak perlu panik karena saya sendiri pun juga mengalaminya saldo saya hilang di Google AdSense menjadi 0 rupiah. Sebetulnya saldo di Google AdSense itu tidak hilang teman-teman. Akan tetapi aturan baru Youtube saldo di Google AdSense itu dipisah sama Google AdSense. Jadi nanti saya jelaskan teman-teman. Lalu bagaimana cara mengembalikan saldo-nya. Jadi teman-teman buka Google AdSense. Teman-teman boleh buka melalui Google Chrome. Karena di sini saya sudah membuat ke layar utama HP jadi saya tinggal membukanya saja. Teman-teman buka saja Google AdSense. Nah untuk tampilan baru Google AdSense seperti ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman klik di garis 3 pojok kiri atas. Kemudian teman-teman klik di pembayaran. Lalu teman-teman klik di info pembayaran. Di sini bisa teman-teman lihat saldo-nya menjadi 0 rupiah. Jadi saya pun mengalami ya teman-teman. Jadi di atas ini bisa teman-teman baca. Anda memiliki akun pembayaran dari Youtube yang baru. Semua penghasilan Youtube yang belum dibayar akan dipindahkan ke akun baru Anda. Dari akun yang lama sebelum pencairan berikutnya. Jadi di sini bisa teman-teman pahami ya. Bahwa Youtube sudah punya menu sendiri di Google AdSense. Anda memiliki akun pembayaran dari Youtube yang baru. Artinya di Google AdSense sudah dipisahkan antara saldo Youtube dengan saldo Google AdSense. Karena kan Google AdSense ini bisa juga kita tautkan seperti situs web dan lain sebagainya lah. Jadi untuk mengembalikannya teman-teman cukup klik di sini. Di kolom akun pembayaran. Teman-teman klik di akun pembayaran AdSense Indonesia. Klik di tanda panah bawah. Lalu teman-teman pilih yang Youtube. Yang bawah ini yang nomor 2. Pilih yang Youtube Indonesia. Pilih yang Youtube Indonesia. Teman-teman klik saja. Maka di sini bisa teman-teman lihat. Bahwa saldo masih ada. Bahwa saldo itu tidak hilang. Akan tetapi dipisahkan ke menu Youtube. Ke akun pembayaran Youtube. Seperti yang kita baca tadi. Anda memiliki akun pembayaran dari Youtube yang baru di atas ini. Jadi kesimpulannya harus kita ubah di sini teman-teman. Jadi artinya saldo kita di Google AdSense itu tidak hilang. Akan tetapi dipisahkan dari menu Google AdSense menjadi menu Youtube. Jadi biar ada perbedaan. Jadi itulah teman-teman penyebab saldo hilang di Google AdSense. Sebetulnya bukan hilang. Akan tetapi menu-nya sudah dipisahkan. Ini adalah aturan baru dari Youtube. Baiklah teman-teman. Sekian dulu sedikit sharing daripada saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke media sosial teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.